Menteri Agama Yakut Holil Kaumas resmi menutup pelaksanaan operasional ibadah haji 1443 Hijriah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ia juga berterima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang terlibat. Pelaksanaan operasional ibadah haji 1443 Hijriah resmi ditutup oleh Menteri Agama Yakut Holil Kaumas dalam acara konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menteri Agama mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 1443 Hijriah. Yakut Holil Kaumas juga mengapresiasi Jemaah Haji Indonesia yang mendapatkan penghargaan atas ketertiban dan ketaatan peraturan yang ada di Arab Saudi. Dan yang paling akhir, yang sungguh luar biasa, saya ucapkan terima kasih tak terhingga juga, serta rasa hormat saya kepada seluruh Jemaah Haji Indonesia yang selama pelaksanaan ibadah haji selalu dalam posisi tertib. Dan disipin mengikuti segala ketentuan dan peraturan baik selama di tanah air maupun di tanah suci. Ini dibuktikan beberapa penghargaan ya, ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia meskipun tidak dalam bentuk piala, piagam atau apa, tapi statement diberikan bahwa Jemaah Haji Indonesia adalah Jemaah yang dikenal sangat tertib dan bisa menjadi contoh bagi Jemaah-Jemaah dari negara lain. Sekali lagi, terima kasih setinggi-tingginya kepada para Jemaah Haji Indonesia. Dan tentu, kami mendoakan agar ibadah yang dilaksanakan oleh para Jemaah Haji tempoh hari mendapatkan Haji Mabrun. Hyakut juga berharap pelaksanaan haji di tahun yang akan datang akan bertambah jumlah peserta haji, akan terselenggara dengan baik seperti tahun ini. Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.